Malek itu ngedenger, gak ada siapa-siapa, ngedenger suara NUN SEWU Dan di chapter kedua ini, uji nyalinya itu adalah uji nyali tingkat kedua Yang dimana tingkat kedua ini adalah kita berada di sebuah tempat yang angker Lalu kita melanggar pamali yang ada di sana Melanggar pantangan Ya, melanggar pantangan Diceritakan Malik dan Fadil Malik dan Fadil Dua orang ini adalah dua orang pensinta alam yang hobinya memang hiking atau naik gunung begitulah Naik gunung kebetulan Di pada waktu itu, gunung yang menjadi pilihan mereka adalah Gunung Lawu Ada tau kan Gunung Lawu Gunung Lawu itu semacam gunung yang ada di Jawa Tengah Betul gak sih? Jawa Tengah Memang Gunung Lawu ini adalah gunung yang sebetulnya gak tinggi-tinggi amat Berada di peringkat ke enam Gunung tertinggi di Jawa Tapi menduduki peringkat satu gunung paling angker se-Indonesia Gunung Lawu Iya Malik dan Fadil ini berangkatlah naik gunung Singkat cerita Mereka berdua itu sampai di pos lima Tapi belum sampai puncak gitu loh bro Jadi di pos lima itu malam-malam lah Pos lima itu malam-malam Mau muncak udah lah besok paginya aja dah Kita tidur disini aja Bangun tendalah mereka Mereka bangun tenda Kebetulan rencana mereka tuh setelah mereka bangun tenda mereka mau masak Di depan tenda mereka Tapi sayangnya Malam itu hujan Sangat deras sekali Sehingga mereka tidak memasak lah Begitu Terus ya mereka ya Cuman bisa makan biskuit-biskuit yang ada di tas mereka Terus ngobrol lah Mereka mengobrol kan bahwasannya Gunung Lawu ini memang memiliki trek yang sangat menantang Karena Gunung Lawu ini termasuk apa ya Gunung yang curam gitu loh bro Curam sekali kan Miring banget kan Banyak jurang Tapi Kalau untuk pecinta alam Lapangan yang curam itu udah biasa Yang membuat Gunung Lawu ini Apa namanya Ada value di mata mereka Gunung Lawu ini adalah gunung yang anggar Karena memang Gunung Lawu Adalah gunung Tempatnya Pertempuran antara kerajaan Kediri sama kerajaan Majapahit Jadi emang banyak sekali Mistis-mistis yang ada disana Terus si Malik ini ngomong ke Fadil Katanya Kalau kita di gunung ini Kita itu Kalau mau kencing atau buang air besar Itu kita harus Ngomong permisi dulu Katanya Tapi ya masa sih Harus seperti itu ada Ya kan Akhirnya apa Si Malik dan Fadil Begitu hujannya reda nih Keluar tenda Mereka Ya ngelanggar itulah Pak Malilah Akhirnya mereka berdua Kencing sembarangan Dan gak cuma Kencing sembarangan Mereka juga Melakukan perlombaan Yaitu jauh-jauhan Kencing Ya dong Ya Paham Dan sebelum mereka Jauh-jauhan Kencing Mereka tuh juga Ngadu gede-gedean Burung Gede-gedean Punya mereka lah Harusnya mereka kencing Kan jauh-jauhan Ya kan Si Fadil kalah Terus si Fadil gak terima Minta rematch Ya kan Minta rematch Rematch segala macem Ya kan Minta rematch Nah Fadil kebetulan Kalah mulu nih bro Kalah mulu Akhirnya Fadil minta rematch Tapi Ngadunya tuh Ngadu hal lain Mereka akhirnya ngadu Siapa yang paling banyak Ngeluarin BAB Jadi sekarang Mereka BAB lah Mereka BAB Terus abis itu Ya akhirnya Fadil tetep aja kalah Dan Fadil merasa Ya udahlah Apa namanya Kita lanjutin Di lain hari aja lah Mereka masuk nih Ketenda Ya kan Ketenda untuk beristirahat Karena besoknya Mereka harus muncakan Begitu Ya Nah Kebetulan nih Si Malik kan Ingat tadi kan Dia kan menang itu kan Menang Adu-aduan Buang ari besar kan Selayaknya orang yang Ngeluarin banyak banget Kotoran dalam tubuhnya Si Malik ini ngantuk banget Terus dia tidur pulas kan Tersisa si Fadil yang belum tidur Dia di dalam tenda Merenungi kekalahannya Ya kan Ya Nah Begitu Fadil sendirian nih Ketika si Malik tidur Di keheningan Tengah malam bro Tiba-tiba Ada suara Lonceng kuda Dan roda andong Lonceng kuda Dan roda Kalian keretanya itu Ya Mendekat Ke arah Tenda mereka Si Fadil ketakutan dong Ya kan Tapi si Fadil Nggak berani keluar nih Itu andongnya Ngedeket 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 Ya kan Ini di keheningan malam loh Anda bayangin aja Kehening malam Terdengar suara Roda andong dan Lonceng kuda kan Iya Jalan Mendekat Sampai akhirnya Lonceng andongnya itu Tepat berada Di depan tenda mereka Dan nggak cuma berhenti bro Akhirnya Suara andong itu Kayak ngiterin tenda mereka Giterin Tenda mereka Ya makin Takut dong Fadil dong Mencoba untuk tidur Tapi nggak bisa Suaranya tetap kedengeran Sampai akhirnya Psikologisnya sampai kena metal ya Tuh Banget Sampai akhirnya Suara itu berhenti Lega si Fadil Karena memang dari tadi Fadil belum tidur Merem-merem formalitas aja Biar bisa tidur lah Nah Nggak lama setelah suara itu berhenti Sayangnya Ada suara lagi yang membuat Si Fadil ini Bergedik ngeri Ketika dia mendengar Suara You know Suara apa ya Tenda Tenda yang Di cakar gitu loh bro Nah ini mana Kalau temen-temen Perhatikan suaranya tuh kayak gini Tendanya di cakar Dan emang Ada siluat orang nyakar gitu loh dari luar Kelihatan dong Dipikirnya si Fadil ini orang iseng atau gimana lah Sehingga dia berani keluar Berani keluar Dibukalah tenda Kepalanya tuh nyelingkuh ke depan Tengok kanan kiri Itu nggak ada siapa-siapa Masuk lagi kan Dia masuk lagi Nggak lama kemudian Terdengar suara Lagi Keluar lagi si Fadil Kepalanya Keluar Dia nengok kanan Nggak ada siapa-siapa Tapi begitu dia nengok kiri Dia melihat Orang nenek-nenek Pakai baju jawa Pakai jari Ya kan Nenek-nenek itu bongkok bro Selayaknya nenek-nenek Iya ya Dan begitu si Fadil melihat nenek-nenek itu Nenek-neneknya tuh Posisinya tuh masih Nempelin jarinya ke tenda gitu loh bro Iya ya Emang dia kan yang nyakarin-nyakarin tenda dari tadi kan Terus Nenek-nenek itu menyadari Adanya Fadil Nenek-nenek itu Noleh pelan-pelan Ke arah Fadil Noleh pelan-pelan Senyum ke arah Fadil Sambil bilang ke Fadil Nun seu Fadil takut Fadil nutup tendanya Langsung tidur Bodoh amat lah Pengen skip lah ya Pengen skip Padahal sebetulnya Fadil tidak skip Karena suara andong itu muncul lagi Dan ngiterin Oke Alhasil Fadil tidur Ini Malik tetap tidur loh Enak sekali Malik Padahal Malik juga ikut ngelanggar ini loh Iya kan Iya ya ya Besok paginya mereka muncak Akhirnya Tapi si Fadil gak berani Nyeritain apa-apa ke Malik Muncak Terus turun Rencana si Malik Turun itu Kita istirahat dulu Tapi Fadil gak mau kan Kita langsung turun Langsung cabut pulang Sampai akhirnya Berada di Kaki gunungnya Lawu itulah Dan mereka makan Di sebuah warung Begitu Mereka makan Terus Mereka makan kan Tiba-tiba ada orang yang nyamperin Si Fadil Orang Out of nowhere gitu kan Gak kenal segala macem Gak ketemu juga di gunung Ya kan Bilang sama Fadil Mas Kemarin malam Mas ngeliat sesuatu ya Iya dong Gak enak nih Gak enak nih Karena orang itu tuh Gak ada di gunung sama sekali bro Bukan pendaki Bukan apa Terus akhirnya si Fadil Yang nyeritain lah Kejadiannya si Fadil Akhirnya si orang itu Memberikan saran Kepada Fadil Pokoknya sebelum maghrib Harus cabut dari Kota itu Kota ya Iya Bukan Harus cabut sebelum maghrib kan Iya Sudah deh Mereka akhirnya Akhirnya pulang Ya kan Akhirnya pulang Pulang tuh Dan si Malik nih masih Oke-oke aja Pastinya masih gak ada apa-apa kan si Malik kan Mereka pulang Akhirnya mereka ganti hotel bro Tidak di kota itu Tidak di kota itu Nah Pindahlah Si siapa Ke kota lain Oke ke kota lain Nah setelah itu Oh Gak terjadi apa-apa bro Oke lah Sampai di hotel baru Fadil mandi Segala macem Gantian mandinya Setelah itu si Malik mandi Malik nih Mandi nih Malik mandi Tiba-tiba pas Malik mandi Malik itu kayak teriak Anjing Langsung keluar dia Keluar kamar mandi Shock Shock dia Gak tau dia kaget kenapa si Malik ini Ditanya sama Fadil kan Eh lu kenapa lu Kenapa lu Terus si Malik ditenangin dulu Akhirnya si Malik cerita Bahwa ketika si Malik mandi Tiba-tiba Out of nowhere Di kuping kirinya Malik itu ngedenger Gak ada siapa-siapa Ngedenger suara Nuun sewu Dan ternyata Si Fadil ini kan Begitu dikasih tau sama orang itu Bahwa sebelum maghrib cabut Itu Sebetulnya si Fadil tuh Sudah terbebas bro Dari godaan-godaan Atau gangguan-gangguan itu Beda lagi sama si Malik Ternyata si Malik tuh Diikutin sampai ke kota lain bro Sampai kota lain Sampai kota lain Gila Tapi itu masih di seputaran Jawa Tengah-Jawa Tengah juga sih Ya mitos yang beredar Bahwasannya si Nenek-nenek itu Daerah kekuasanya Emang satu Jawa Tengah sih Setara Ganjar Pranowo memang Memang begitu Jadi si hantu nenek-nenek itu Udah kayak ini ya Udah miripet jabat gitu ya Oh iya bro Iya bro Makanya Calon paling kuat Memimpin Jawa Tengah Ya mungkin nenek-nenek itu Kekuasaannya satu Jawa Tengah Ya kalau cerita Chapter 2 nya sih Sudah selesai Ya kan Silahkan lah Anda mau nanggapin apa lah Ini audio ini Mau? Oke Serem itu loh Aku kalau itu udah pasti Lari ke birit-birit sih Ke kota lain Gak tau pokoknya Lari aja Mungkin lari aja Ya gimana sih Maksudnya lu Ngedenger suara Kuda Malah-malah Gila Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video